Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran tentang ada apa di benua Eropa. Kejadian erosi pantai menjadi masalah yang besar di beberapa bagian Eropa. Tak mengherankan jika seluruh desa di tepi pantai dapat hilang di telan laut. Beberapa negara Eropa bisa juga dikatakan maju dalam hal ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan kualitas hidup yang sangat baik. Eropa terdiri dari 50 negara. Di antaranya terdapat negara-negara yang wilayahnya kecil. Seperti Lysensen dengan luas 160 km persegi. Negara Andorra dengan luas 450 km persegi. Vatikan dengan luas 0,4 km persegi. Dan Monaco dengan luas 1,9 km persegi. Di Eropa banyak sekali hal-hal unik yang bisa kita jumpai. Iceland disebut juga sebagai negeri es dan api. Karena di tempat ini gunung beberapa letaknya berdampingan dengan aliran gletser. Di selatan Perancis terdapat juga danau-danau air asin dan air tawar bertemu. Daerah yang merupakan tempat sungai Rode bermuara di laut tengah ini bernama Camargo. Tempat ini menjadi daerah subuh bagi pembiakan burung yang bermigrasi. Hampir 2 per 3 Finlandia tertutup pepohonan. 40 persen tanah Belanda berupa laut yang dikeringkan. Terusan sungai Danube dengan sungai Rina membuat kita bisa berlayar melintasi Eropa melalui sungai. Batu marmer telah digali selama ratusan tahun di Carrara, Italia. Marmer dipakai untuk patung atau menghias bangunan. Selat Basporus yang membelah kota Istanbul, Turki, juga merupakan patas alami antara Asia dan Eropa. Renungan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, lain kaum kalau itu sendiri yang mengubahnya. Lihatlah bangsa Eropa, mereka berjuang mengubah nasib dan kiki dalam belajar. Akhirnya mereka pun berhasil mengejar ketertinggalan dan hidup makmur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mengakibatun minbain yadayhi wa min khalfi yahfadunah min amrillah. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi'anfusim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Surat Ar-Ra'at ayat 11 Demikian pelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video terbaru tentang pendidikan, kisah-kisah islami dan hikmah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.